Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Dua sebab penderitaanmu otomatis pindah kepada mantap Jadi di dalam beberapa video terdahulu kita membahas tentang tanda-tanda Ketika penderitaan yang kita rasakan itu sudah pindah kepada mantan Sekarang kita membahas sebab kenapa penderitaan yang kita rasakan itu otomatis akan pindah kepada mantan Sebabnya yang pertama ya Setelah perpisahan itu terjadi ya Baik secara langsung dengan lisan kita Ataupun secara tidak langsung Kadang-kadang kita membayangkan ya Mantan itu merasakan penderitaannya Seperti apa yang kita rasakan setelah dia mengkhianati kita Nah Itulah yang kemudian menyebabkan penderitaan yang kita rasakan itu berpindah kepada dia Secara langsung kita berdoa Kan ada yang berdoa terus dia Agar mantan yang sudah mengkhianatinya Agar mantan yang sudah menzoliminya Agar mantan yang hanya memanfaatkan dirinya Juga merasakan penderitaan yang dia rasakan bahkan lebih berat daripada apa yang dia rasakan Apapun yang kita ucapkan dengan lisan kita Kita berdoa Atau kalaupun berdoanya tidak pakai lisan Ya kan kadang-kadang kita juga berdoa dengan membisikkannya Dengan hati atau berdoa di dalam hati Itu sama tuh Nilai kualitasnya dengan doa yang dilafaskan dengan lisan Mustajabnya Karena kita adalah orang yang terzolimi Ya Da'watul mazlumi mustajabah Wa inkana fajiron Fafujuruhu ala nafsih Doa orang yang terzolimi Itu adalah doa yang mustajab Meski yang berdoa itu adalah orang yang gemar bermaksiat Karena kemaksiatan yang dia lakukan Dia tanggung dosanya sendiri Ya Jadi Biarpun orang yang terzolimi ini Malas ibadahnya Jarak beribadah Tetapi ketika dia terzolimi Doanya terkabul Untuk orang yang sudah menzoliminya Nah itu Doa secara langsung Atau doa yang secara tidak langsung Tanpa kita sadari Itu juga adalah doa Ya Kita membayangkan Mantan berpisah dengan orang ketiga Mantan menderita Ya mantan juga Kehilangan Segalanya yang dia miliki Yang dia dapatkan dari kita Nah kita membayangkan itu Ya Mantan menderita Nah maka apa yang kita bayangkan itu Tanpa kita sadari Sesungguhnya juga adalah doa Ya yang kita pancarkan langsung ke langit Iza tamanna ahadukum Falyaksir Fa innama yasa'alu rabbahu azza wa jalla Ketika salah seorang diantara kalian Berangan-angan Maka perbanyaklah Karena sesungguhnya Dia sedang berdoa Kepada Rabbnya Allah azza wa jalla Jadi apa yang kita fikirkan itu Sesungguhnya Juga adalah doa Kalau lisan kita berdoa Hati kita berdoa Fikiran kita berdoa Agar mantan Menderita Atau agar penderitaan yang Kita rasakan itu Pindah kepada mantan Sehingga dia merasakan juga Penderitaan yang kita rasakan itu Maka Otomatis Penderitaan itu Akan pindah kepada mantan Karena Doa Orang yang terzolimi Itu adalah doa Yang terkabul Ya Kemudian sebabnya yang kedua Tapi sebelum kita bahas lagi Lebih jauh sebabnya Yang kedua Jangan lupa Yang belum subscribe Untuk memencet Tombol subscribe Dan menyalakan lonceng Notifikasi Agar Anda selalu Mendapatkan Pemberitahuan Video-video terbaru Dari channel Kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita Selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa Berdoa Bersama-sama Ya Yang kedua Adakan mantan Yang memang mendekati itu Hanya untuk Memanfaatkan kita saja Ya Setelah Dia puas Dia mendapatkan Segalanya Tabungan kita habis Ya Dia mengkhianati kita Bahkan Kadang-kadang Kita masih Terus Ya Membelanjakan Uang kita Untuk Membahagiakan Dia Dia sebenarnya Sudah jalan juga Dengan orang ketiga Ya Nah Setelah Itu Dia merasa puas Dia bahagia Apalagi Dia masih terus Ya Melihat Postingan-postingan Kita yang sedih Ya Dihianati Dia Dan seterusnya Jadi bertambah Sempurnalah Kebahagiaan Dia Dia menang Banyak ya Dia dapat Semua Fasilitas Dari kita Ya Kemudian Dia mendapatkan Orang ketiga Yang mungkin Dia Damba-dambakan Ditambah lagi Melihat kita Menderita Jadi tambah Sempurnalah Kebahagiaan Si mantan ini Nah Dia bahagia Dan Penderitaan itu Membuat dia Juga Tambah Rajin Memamerkan Kemesraannya Bersama Orang ketiga Karena Dia tambah Senang Melihat kita Tambah susah Tambah Sering dia Posting Kemesraannya Bersama Orang ketiga Di media Sosial Kan kita Tambah Susah Dia tambah Senang Ketika Mantan Bahagia Ya Melihat Betapa Susahnya Kita Itulah Sebab Beban Yang kita Rasakan Itu akan Pindah Secara Otomatis Kepada Mantan Janganlah Kalian Menampakkan Kegembiraan Di atas Kesusahan Saudaramu Jika Demikian Allah Akan Merahmatinya Dan Justru Memberimu Kesusahan Ya Jadi Mantan Happy Bahagia Melihat Kita Menderita Maka Itu Sebab Ya Beban Penderitaan Yang kita Rasakan Itu Akan Berpindah Pula Kepada Mantan Nah Jadi Itu Dua Sebab Ya Kenapa Penderitaan Kesusahan Yang kita Rasakan Karena Mantan Mengkhianati Kita Itu Akan Pindah Secara Otomatis Kepada Mantan Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'anabissawabillahi taufiq wal hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh